Intro Pemirsa terima kasih PRMASI bersama kami berita selanjutnya maha barakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI menyiapkan sebanyak 25.000 paket sembako sebagai bingkisan di bulan Ramadan 1444 Hijriah untuk Ustadz Wan Ustazah serta fakir miskin di Indonesia bingkisan ini sebagai bentuk perhatian wan kepedulian DPP PKPRMI terhadap bubuan Ustadz dan Ustazah yang telah peduli terhadap pendidikan Al-Quran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI menyiapkan sebanyak 25.000 paket sembako sebagai bingkisan di bulan Ramadan 1444 Hijriah untuk Ustadz Wan Ustazah serta fakir miskin di Indonesia Ketua Umum DPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus didampingi Sekjen DPP BKPRMI Ahmad Rizkon Wai Takuni Prima TV diseleslah pembagian paket sembako di Gedung Ikro Jalan Hasan Basri Banjarmasin Utara Jalan Kamarian Senin 10 April 2023 membedakan ribuan paket bingkisan ini dibagikan untuk Ustadz Wan Ustazah serta fakir miskin wan anak yatim di seluruh Indonesia Said Aldi Al Idrus berharap bingkisan ini kada dinilai jumlahnya tetapi dilihat sebagai bentuk perhatian wan kepedulian DPP BKPRMI terhadap bubuhan Ustadz Wan Ustazah yang telah peduli terhadap pendidikan Al-Quran Kedatangannya ujar Said Aldi Al Idrus kada hanya menyerahkan bingkisan namun jawab bersilaturahmi serta melihat kondisi tenaga pendidik Al-Quran yang ada di Indonesia sedangkan puncak kegiatan pada 15 April di Masjid Istiqlal Jakarta Wan akan membagikan sebanyak 5.000 paket bingkisan kepada Ustadz Wan Ustazah serta parkir miskin di Jakarta Dan insya Allah dari kota Banjarmasin ini besok kami ke kota Belimantan dan dilanjutkan ke Makassar dan Sulawesi Barat memuju serta ke Palu, Sulteng, Maluku dan kami ke semua provinsi untuk melihat secara langsung kondisi Ustadz Ustazah khususnya dan kepada pakir miskin dan anak yatim binangan BKPRMI tujuannya untuk silaturahim BKPRMI setiap tahun tahun lalu itu ada 15.000 dan tahun ini sebanyak 25.000 ini adalah bentuk kepedulian BKPRMI untuk pakir miskin dan anak yatim dan juga Ustadz Ustazah kami kami bisa melihat secara langsung Ustadz Ustazah yang mereka memberikan ilmu kepada generasi-generasi Qur'ani kami melihat langsung berapa insentif di Jawa berapa insentif di Kalimantan berapa insentif di Sulawesi sekaligus silaturahim kepada Ustadz Ustazah Sekjen DPP BKPRMI Ahmad Triskon sekaligus Kepala TPA Ikraw Mahliga Akuran Banjarmasin menyatakan merasa bersyukur atas kehadiran ketua serta pengurus DPP BKPRMI ke Kalimantan Selatan khususnya ke Banjarmasin dalam rangka silaturahim sekaligus membagikan santunan di bulan Ramadhan 1444 Hijriah dan memang tidak ada ini banyak masif tapi akan menambah di 20 provinsi di Indonesia akan disingkai oleh ketua BKPRMI dalam rangka sekaligus melihat dari dekat bagaimana aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh kader-kader BKPRMI khususnya Ustadz-Mustajah yang ada di daerah-daerah tersebut dan ini adalah program sinergitas yang dilakukan oleh BKPRMI yang sudah rutin dilakukan dari tahun ke tahun Menurut Ahmad Triskon pembagian paket sembako sebagai bingkisan di bulan Ramadhan ini secara rutin dilakukan BKPRMI sabat tahunnya selamat menikmati